Sekretaris Jenderal Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, Jen Stoltenberg mengatakan aliansi tersebut memberikan isyarat bahwa mereka tidak akan terlibat langsung dalam perang Ukraina. Pernyataan ini dilontarkan Stoltenberg tepat setelah Perdana Menteri Polandia Donald Tusk dan Volodymyr Zelensky menandatangani pakta kerja sama keamanan 10 tahun pada Senin lalu yang mencakup ketentuan tentang mekanisme yang memungkinkan mereka menembak jatuh rudal dan drone Rusia yang menuju Polandia saat berada di wilayah udara Ukraina. Pertentangan ini dilakukan Stoltenberg untuk mencegah amukan Rusia yang berpotensi memperluas perang di Eropa. Terlebih belakangan ini Rusia kerap mengancam bakal mempersenjatai serta memasok musuh-musuh Amerika Serikat, AS, dengan senjata dan rudal canggih. Adapun rencana ini diungkap sebagai respons terhadap pengiriman senjata yang baru-baru ini dilakukan Washington dan para sekutunya seperti Inggris, dan Perancis ke Ukraina. Tak dijelaskan negara atau wilayah mana saja yang nantinya akan dipersenjatai Rusia, namun rencana ini berpotensi memperburuk situasi Eropa yang kini tengah memanas akibat invasi Rusia di Ukraina. Jadi kami mendukung Ukraina dalam penghancuran pesawat Rusia, tetapi NATO tidak akan terlibat secara langsung, tegas Stoltenberg dikutip dari Kiev Independen. Senada dengan sekjen NATO, penasihat keamanan nasional AS Jack Sullivan menyatakan bahwa negaranya tidak akan terlibat langsung dalam perang Ukraina. Sebagai gantinya AS akan berusaha memberikan pertahanan udara kepada Kiev untuk menghentikan serangan udara Rusia. Lebih lanjut untuk mencegah meluasnya perang antara Ukraina dan Rusia, Sekretaris Jenderal NATO juga menuturkan bahwa pihaknya tidak memiliki rencana untuk mengirim pasukan militer khusus ke Ukraina.